What's up my team? Disini gunung, disana gunung Di tengah tengahnya ada Lamborghini, Bugatti, geletakan di atas bukit Apa ini guys? Aku sendiri sampe bingung Ada banyak banget Lamborghini, Bugatti, Ferrari, bergeletakan disini guys Ini mobil apa gorengan? Tapi kamu tau gak guys? Yang biasanya harga Lamborghini itu 15 miliar Disini hanya 300 juta Yang biasanya Bugatti itu harganya 50 miliar Disini harganya 300 juta Penasaran-penasaran penisirin? Mau tau, mau tau, mau tau Pokoknya tonton sampe habis ya guys Jangan lupa subscribe yang udah subscribe Tune on loncengnya I love you guys Like, like, like yang banyak, share yang banyak Peace Guys, hujan-hujan gue ke bengkel mobil di gunung Liat guys, samping ini gunung Lu liat disini ada kapal pesiar Lambo Rubicon Lambo lagi Keren kan guys? Jauh-jauh disini katanya ada di atas gunung ada bengkel Lamborghini, Bugatti, Ferrari, buatan Indonesia Assalamualaikum pak Apa kabar? Waduh... Sehat pak? Halo, halo Lamborghini katanya pak Halo, baik Gokil guys, liat ini Lamborghini Ini lagi dibikin pak Apa kabar? Alhamdulillah kabar baik Siapa namanya bro? Roni Roni Ini udah berapa lama bro? Disini bengkelnya Ini baru 6 tahunan 6 tahunan? 6 tahunan Boleh saya liat-liat? Boleh Boleh Kita liat ini lagi bikin apa bro? Ini lagi bikin replica Lamborghini Gallardo Lamborghini Gallardo guys, liat Tapi belum selesai Tapi belum selesai Yang udah selesai ada nggak di dalam? Belum Lagi finishing 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 Oke, ayo kita liat Gokil guys, ini kayak Aventador Bugatti Mobilnya Ronaldo ini Gokil guys Bikin Bugatti Aventador SPJ Aventador, Aventador, Aventador Bro, kalau boleh tau Katanya dijual berapa ini satu mobil? Gimana customer sih? Ada yang 300, ada yang 350 Satu mobil ini? Satu mobil Oh, jadi Lamborghini seharga 350 juta Tapi sebenarnya kayak gini-gini Pernah ada yang nanyain nggak sih bro Copyrightnya misalnya pernah minta izin Atau gimana, nggak ya? Kalau ini kan kita beda-beda sih Ukurannya beda-beda Terus permintaan customer juga beda-beda Ada yang pengen bentuknya agak dikecilin Jadi memang nggak sesuai Ada yang pengen mesin di depan Oh, beda-beda Yang paling udah mau jadi yang mana bro? Yang hampir-hampir sih Ini kuning? Ini kuning hampir Ini kuning gas, ini udah mau jadi banget Ini bahannya dari apa bro? Bahan ini dari mobil Mitsubishi Lancer kalau nggak salah ini Oh, dalemnya Mitsubishi Lancer Mitsubishi Lancer Suaranya kenceng nih? Nggak tahu nih Coba kita hidupin ya Mau yang dihidupin ya Itu aja tuh yang biru Biru kenceng ini? Biru kenceng suaranya Boleh, boleh Lihat guys ini interiornya boleh lihat mas? Boleh, boleh Ini guys Yang penasaran sama interiornya Tuh Ini mobilnya Lasson Ininya juga dibikin kayak Lambo Lamborghini guys Kan main-main nih guys ya Kondisi sehat bro ini? Kondisi apa? Mobil Mobil sehat Mobil memang mobil-mobil dari customer Semua Pernah ada yang komplain nggak? Ada aja sih Misalnya pintu agak susah buka Ada gitu aja sih Ada rencana mau bikin lebih besar lagi Atau mobil apa lagi? Nggak sih Sebetulnya Dari kemarin-kemarin Kita udah stok dulu Kita pengen ngerjain ke Speedboot Kapal pesiar Cuman dikarenakan Ada datang customer Pengen dimodifin Mobilnya dikit-dikit Akhirnya Cool Banyak lagi Coba bro ada apa lagi yang dikerjain? Yang dikerjain Ada Mitsubishi Pauma ini Ini? Iya Ini aslinya emang naik? Memang naik aslinya Sayang badan Pilih mie yang dipanggang Yaitu mie lemonilo Gue lagi makan mie lemonilo rasa kari ayam nih Pokoknya bener Mantap Nah guys Sesuai anjuran pemerintah Konsumsi lemak sehari itu maksimal 5 sendok makan Tapi mie lemonilo Tapi mie lemonilo kandungan lemaknya cuma setengah sendok makan guys Keren gak tuh guys? Kenapa bisa gitu? Kenapa? Kenapa? Karena mie lemonilo itu menggunakan teknik pemanggangan tanpa minyak guys Jadi minyak itu gak nyumbang lemak Buktinya nih air rebusannya jernih Gak berminyak Dan air rebusannya bisa langsung dipakai Tuh guys Lemonilo ini tanpa pengawet Tanpa warna buatan Dan tanpa penguat rasa Warna minyak nih guys Dibuat dengan sari pati kunyit Dan liat aja nih kuahnya Enak eh Gak bikin haus Jadi nyaman dimakan setiap hari Harga nambah dikit Manfaat nambah banyak Pilih lemonilo Kita jadi lebih hebat Ini Mitsubishi Popa Ini asli ya bro Asli ini Ini lagi pemasangan interior Ganteng banget ini Asik ini ya Dapet barang dari mana ini bro Kayak begini Dapet dari temen sih Informasi-informasi dari temen Dapet beli Restorasi Jual Tapi bodinya Bodinya ini Bahannya Asli Masih fiber Aslinya kan memang fiber Kalau yang lambo-lambu ini Bodinya sama yang asli Sama juga bro Enggak beda Beda ukuran Cuma kita bikin-bikin mirip-mirip aja Wih itu ada yang kuning Temu jadi tuh ya Belum Belum Masih Masih finishing Ini guys kita lihat Yang kuning di belakang guys Bugatti lagi Bugatti lagi guys Nah ini lambo kuning guys Liat Wih Hadis Gokil ya Oh ini harus Ini Ini gimana cara masangnya ya Berarti bumper diganti Semua diganti gitu ya bro Berarti ini semua bikin sendiri Bodinya ya Bikin sendiri Ngetok-ngetokin sendiri Inspirasi dari siapa sih bro Bisa bikin begini Tadinya pengen punya Cuman gak kebeli gitu Jadi ya Bikin aja gitu Bikin aja sendiri ya Pas udah bikin Buat sendiri Ternyata banyak yang suka Oh jadi awalnya Karena suka sendiri Kayak bikin Jet ski Speed boot Apa aja sih Oke 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 Dulu inget gak Modal pertama bikin berapa nih bro Modal pertama Modal pertama Sekitar 150 jutaan dulu 150 jutaan untuk satu mobil Untuk satu mobil Oh Waktunya Waktu pengerjaan nih Misalnya Saya nih Punya mobil tua Mau dong bro Dibikin kayak Lamborghini Berapa tuh Sekitar 7 bulanan 7 bulan Itu kalau misalnya Gak lagi banyak kerjaan Kalau lagi banyak kerjaan Bisa satu tahun Satu tahun setengahan Satu tahun tapi satu tahun setengah Jadi kebanyakan orang Kasih mobil Taruh mobil sini ya Nunggu aja lah Nunggu aja Iya harus sabar Gak bisa buru-buru ya Gak bisa buru-buru Karena ini kan manual semua Bener Bodi-bodinya Lihat nih kacanya Ini semua dibikin nih ya guys Dibikin Tapi bahannya kayak keras gitu ya Udah ada dempul Jadi pasti agak keras Oh Gitu Yang bisa dinyalain yang biru tuh Oke Yang biru Sekarang coba kata orang kan Bang itu mungkin modinya bisa nyaru Kalau untuk beberapa orang bisa nyaru Tapi mungkin mesin enggak Coba kita denger suara mesin-mesin Mobil-mobil Replika Indonesia ini Ini tim saya punya Brio Mau ditukar Lamborghini bisa Paling dimodifin Soalnya ini kan Sebagian udah punya customer semua Bawa mobil sendiri mereka Oh jadi Lu Brio lu taruh sini Jadi Lamborghini berapa lama tuh Pro Satu tahun lebih anah Satu tahun lebih Tapi untuk sekarang ini sih Kita enggak dulu Kita main dulu jeep-jeepan dulu Jeep-jeepan Karena bikin-bikin kayak gini Wah lama waktunya Jeep lebih cepet Jeep lebih cepet Oke oke guys ya Brio jadi Rubicon bisa? Bisa Mau jadi carry extra bisa Turun Ini yang kita hidupin ya Bugatti bro Suara Bugatti Ini basicnya mobil apa bro Bugatinya? Ini basicnya Mitsubishi Lancer Mitsubishi Lancer? Eh Galan Galan Tahun 2000 Oh tahun 2000 ya Tahun 2000 Ini udah pengerjaan berapa lama nih Jadi Bugatti? Ini udah pengerjaan Sekitar Satu tahunan Ini mobil ini guys ya Kalau ada di Indonesia Harganya sekitar 50 miliar Kita nyampe 100 miliar Karena pajaknya tinggi Kalau disini abang jual berapa ini Bugatti? Ini kita abis mau diptu 450 juta Karena dia pengen pake air suspension Air suspension Terus pengen di Apa tuh? Di karbon Jadi dari 50 miliar Jadi 450 juta Gile Gile Bugatti guys Ampun Bro Kalau misalnya Ada yang pernah dibawa ke Jakarta enggak nih mobil? Ada Ada? Ada Cuman udah lama sih Oh Udah lama Masih ada bareng yang di Jakarta? Yang di Jakarta udah gak ada Kayaknya udah gak tau kemana tuh Pengen dipotohin bareng gitu Ngapain yang asli pasti lucu Menurut saya ya Saya gak hanya habis pikir tuh Udah hampir mirip ya Patahan-patahan Mungkin dari size-sizenya yang beda-beda ya Size-nya aja beda-beda Size-nya jadi gak kayak Lambo Banget gitu Tapi kalau dari segi model Potongan lampu Ini semuanya Dimiripin ini ya Dimiripin sesuai keinginan customer aja Sesuai keinginan customer Yang udah jadi ada yang mau dijual enggak bro? Yang udah jadi paling punya temen ini Punya orang Makassar Mau dijual ini? Mau dijual Dijual berapa sama dia? Sekitar 350 atau 400? 350 guys Yang mana ini? Yang kuning ini nih Ini guys ini mau dijual Lamborghini SPJ Yoi guys Lambo asli aja gak ada TV-nya disini ada Keren bro Oh ini kuat ya bro ya? Ya Kuat ini ya megang Kuat-kuat Ini bisa masuk ya? Iya ya Kalau ini udah di custom-custom lagi sama Yang punyanya dulu Liat guys ini setirnya gini Ini wings Wings Bikin sendiri mereka Wow gil ya Kreatif banget ya orang-orang Indonesia ya Berarti sebenarnya Indonesia itu mampu Bikin yang keren-keren Ada apalagi nih timnya sedikit ya mas ya? Timnya sedikit Berapa orang nih yang bikin biasanya? Ada sekitar 13 orangan 13 orang bisa bikin mobil Bisa bikin kapal Bayangin kan ratusan orang pasti jadinya mewah ya? Iya 13 orang Oke thank you bro Udah waktunya boleh main kesini Sama-sama Terima kasih banyak Terima kasih banyak Udah mau mampir ke Bandung Amin Amin Atur nohon Sub indo by broth3rmax